Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampu Rasun, Salam Sejahtera Kembali lagi di channel Gacong Benkel 47 Semoga kita selalu diberikan kesehatan Dan nikmat rejeki yang berlimpah ya Amin ya Allah terbalamin Oke langsung saja Kali ini kita buat frame rangka BMX Kabyah Dengan basic Honda Supra FI yang injection Nah setelah rangkanya dipotong Kita ganti dengan frame baru ya teman-teman Seperti ini Kita bikin bagian rangka bawahnya dulu Di take well aja dulu ya Ke bracket bagian masingnya Seperti ini ya teman-teman Sudut kiri, sudut kanan Depan dan belakangnya ya Di take well dulu Sebelum di last pull Biar gak melintir ya Nah ini setelah di last pull Seperti ini ya teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini bagian bawahnya sudah Di bracket mesin juga sudah di last pull Tinggal di bagian atas Teman di take well dulu bagian atasnya Kemudian kita bikin bracket mesinnya seperti ini ya teman-teman Kiri kanannya Untuk mesinnya kita Kita diganjel dulu ya Nah kita take well dulu bagian sudut ke sudutnya Biar nanti ketika di last pull Si Kelasannya gak melintir gitu Kadang kalau di last pull langsung Nanti takutnya melintir Makanya kita lakukan di last titik dulu ya Atau take well dulu Nanti kalau sudah baru di last pull Nah jika semuanya sudah di take well Atau di last titik Kita lanjut ke proses pengulasan pull ya teman-teman Nah ini Nah ini Nah ini Nah ini ini pengelasan last full nya versi 7 ya ini di pegang sendiri sama saya jadi mohon maaf bila goyang kameranya karena ini yang kiri megang HP yang kanan dan melakukan pengelasannya di agak sedikit kagok juga karena saya enggak punya tripod ini dia hasilnya guys seperti ini Alhamdulillah sudah selesai dan mengangkat dengan sendiri ya kalau lasannya nggak matang itu diangkat sedikit yang nggak ngangkat tapi kalau yang lasannya matang dia akan copot sendiri ya kotoran dari si elasannya itu kemudian ini saya buat buat swing arm bagian atas ya buat variasi juga fungsi juga ya sebetulnya ya setelah semuanya di last titik untuk bagian sungi albatasnya juga yang tadi saya buat ya kita lanjut ke proses pengelasan full ya temen-temen ya ke bagian kiri tampil samping dan juga bagian depannya ya ini kesini di last full semua ya ini baru segini kelihatan guys bentar nah ini baru segini saya last kelas nanti semuanya dikuru dikurelingin ya semua jadi biar nantinya enggak presot gitu nggak copot maksudnya ini selain dari mempercantik memperindahasi kremnya ini tuh berfungsi juga untuk memperkuat arm bagian atasnya ya teman-teman jika sudah selesai ya seperti ini teman-teman apabila sudah selesai tinggal masuk ke proses pembuatan buat pengapiannya ya kelistrikan nah ini kita buat buat box kaki dan perlepian lainnya ya seperti ini teman-teman di lipat aja kanan kirinya nah kita taruh di bagian bawah soft blacker ya seperti ini ya temen-temen kita di takut aja si platnya ini platnya lumayan agak tebal ya ukuran satu mili nanti dilipat aja bagian kiri kanan dan kan artis orang gede-ngedih keung sukuran gede-ngedih jadi artis itu percaya dipercayanya nah nanti si box aking nya ya pengepiannya disimpan disini ya teman-teman di bawah arm bagian atas ya nanti kita bikin dudukannya dulu ya teman-teman ya di elas nah di bagian sini menahan si bok akinya ini tinggal dikasih baut di lubang yang di sini dan langsung saja ya kita buat dudukan buat si bok akinya seperti ini teman-teman dan Alhamdulillah semuanya sudah selesai ya teman-teman dudukannya juga udah kita buat tinggal nanti kita kasih baut dan dipasang aja pengapiannya lalu di test drive ya diajak jalannya teman-teman dan inilah hasil pembuatan proses pembuatan rangka Honda Supra FI injection terima kasih sudah menonton video ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampurasun salam sejahtera dan nantikan video kelanjutannya ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampurasun buahmatullahi wabarakatuh